Bapak Bapak Bajir Saya Datang ke Jakarta Baru di apa Baru tiga bulan langsung dihadiai banjir besar Tetapi alhamdulillah saya Apa Melihat itu sebagai sebuah Berkah karena ada yang Adanya banjir itu saya jadi ketahuan betul Sisi mana yang harus dibenahi, sisi mana yang harus diperbaiki, wajub mana yang harus dinormalisasi, kemudian borong-borong mana yang harus diperlebar Jadi tahu karena dengan banjir itu semua menjadi terluka satu persatu Waktu ada banjir di HI yang kenalan ya, sebuah banjir besar, dua kali saat itu, saya sudah mikir Jalan seribar itu kenapa masih ada benangan yang tinggi Yang sebelumnya pikiran saya, sebelum saya masuk Jakarta, biasanya untuk jalan-jalan yang besar Yang seperti Sudirman Tampre itu, di bawahnya kan ada sebuah drenase yang sangat besar sekali Pikiran saya dulu di situ ada drenase kira-kira 4 meter atau 5 meter yang gede banget Karena yang saya lihat di Solo, peninggalan dari Belaga Kalau tidak 2 meter, 3 meter, di Jakarta pikiran saya masih lebih dari 5 meter Tapi kok masih tidak nampung, ini ada problem apa? Kemudian saya buka, ada berapa pintu, 3 pintu yang saya buka Kemudian saya masuk ke borong-gorong itu ternyata Yang borong-gorongnya 60 cm, ya benar kalau disibut banjir, ya ada hujan Ini yang mungkin kalau saya tidak buka pintu itu dan saya tidak masuk ke borong-gorong Akan terungkap sampai kapanpun Dan orang pikirannya mungkin sama dengan saya bahwa di bawah jalan itu ada sebuah borong-gorong yang besar Dan itu belum lagi ada banyaknya borong-gorong yang tertutup Banyak sekali tertutup oleh mungkin dicor oleh pemilik rumah, pemilik toko, pemilik gedung Ada juga yang tertutup ditutup secara sengaja oleh PKI juga Macam-macam, memang pekerjaan kecil-kecil, tapi kalau tidak diselesaikan, akan menjadi sebuah masalah besar Jadi kalau banjir, mungkin sekaligus berjawab yang lain, tapi kalau banjir tidak dikerjakan dari hulu sampai hilir Jangan berharap Jakarta bebas banjir Sekarang di sini, di Jakarta saja 13 sungai yang ada di Jakarta, kita normalisasi itu pun yang juga menurna waktu Trenasel dikerjakan semuanya Waduk-waduk dikerut semuanya, tapi kan bulunya tidak dikerjakan percuma Tidak ada artinya Di atas semuanya jadi vila Hutangnya semuanya setiap tahu berguna, tidak ada artinya Artinya apa? Ya, bulunya dikerjakan, bilirnya tidak dikerjakan Jadi kenapa saya harus bertemu dengan Bunga Jawa Barat, Bunga Banten, dengan Kementerian Itu ya kenapa? Saya tahu bahwa ini adalah pekerjaan yang harus terintegrasi Yang paling penting, rasanya bulunya lu, negara Ditanya dikerjai lagi Dan kalau memang beri, jangan-jangan enak Pak Sangat banyak Lalu sekarang, di normalisasi berapa meter pun Kalau ada perlukaan semakin banyak yang dikatakan Suatu saat nggak nampu lagi, suatu saat nggak nampu lagi Akan seperti itu terus Sehingga dari dulu sampai hilir harus dikerjakan Dan yang kedua tadi malam Tadi malam, saya juga setiap budak seperti itu Dan saya perkirakan dengan macet total Saya pasti berada di lapangan Tadi malam saya juga terjebak macet di duku bawah Mungkin lebih dari 40 menit Padahal saya akan datang ke sebuah acara Saya sudah tidak punya jurus lagi Yang saya panggil DRJ Tolong Saya diselamatkan Karena saya terjebak di sebelah 20 menit Sudah bermenit-menit di situ 15 menit, 10 menit, 15 menit DRJ datang dan Saya selamat, tapi yang paling nggak selamat Itu mesinnya nggak boleh Artinya apa? Ya kita hanya harus merasakan Karena pas macet ya Kita merasakan dan mungkin akan memacu Kita berpikir nggak Bagaimana mengatasi macet hari itu Dan dia juga sama Kalau kita masuk ke data kelapangan Kemudian sampai 2 meter Sampai kita naik rotaret Dari pagi nanti sampai tengah malam Kita akan terasakan dan juga akan terpacu Untuk menyelesaikan masalah itu Dan Benar bagian dikatakan Pak Makhir ya Bahwa banjir ini yang paling baik adalah Ini menimbulkan sebuah apa Sebuah kerjasama yang saling bantu-bantu Saling kolom-nolong Ini yang sebuah moda sosial juga Yang bisa kita angkat Agar kita bisa bersama-sama Mengkampanyekan Bisa jangan buang sampah sembarangan Di selokan, di tali kecil, di tali besar Karena kalau kita lihat Bapak, Ibu semuanya bisa lihat ke sana Itu sudah bukan sampah lagi Ada sofa Ada kasur Ada amari Buang itu Ada apa lagi ya Pulpas sudah ada Tidak ngerti saya Yang lebih gede lagi apa Berubah juga Di situ dibuang Gimana kita tidak banjir Dan menurut perhitungan yang ada di dinas kita Itu sehari ada Kira-kira 2.000 ton Sampah yang berada di sungai Di selokan Di dinas kita 2.000 ton Seperti gak dari jumlah Sampah yang ada di DKI Sebanyak 6.000 ton Bayangin setiap hari ada Nah kalau seperti ini kita terus-teruskan Jangan berada Jakarta Dibas dari Jepang Ya kalau sampah kecil-kecil Mungkin bukus permain gitu Nah masih Barang gede-gede seperti itu masuk semuanya Semuanya selokannya gimana Tidak Tidak Mampet Silokannya Nanti bahwa muda sosial yang ada di masyarakat Harus ditubuhkan untuk bersama-sama Membersihkan lingkungannya masing-masing Mengkampanyekan supaya tidak buat bersama-sama sembarangan Sehingga Dan itu tadi Penyelesaian itu Betul-betul sebuah penyelesaian Dari hulu ke gilir Penyelesaian juga budaya masyarakat Yang harus kita beritahukan terus-menerus Dan ini yang kita lakukan setiap minggu Kita sekarang setiap minggu Diri masyarakat Dan mereka pemberjanjelokan Kali-kali kecil yang menjadi kampung-kampung Dan saya melihat Ada sebuah apa Sekarangnya ada sebuah Keinginan besar dari masyarakat Untuk nyasakan masalah-masalah besar yang ada di Jakarta Dan itu menjadi muda sosial Kami Untuk menyelesaikan problem-problem yang ada di Jakarta Kalau akan permasalahan baju disampai Kan bisa sampaikan Dari hulu sampai gilir Dari itu Jangan berharap banyak kronolisasi sungai menjadi selesai Tidak Tidak Jangan berharap Waduh di Keruk kemudian baju disampai Tidak Tidak Jangan berharap Dengan diktana juga akan selesai masalahnya Tidak Pendapat jam 11-7-7-8 malam Saya ngomong mungkin tidak lebih dari 2 menit Saya hanya ngomong apa Karena ternyata saya tahu bahwa rapat seperti itu sudah tidak sekali dua Tidak Ini dilakukan Dan tidak menyelesaikan masalah Saya nyusul Ini kita sekarang bagi kerja saja Gulu kerja apa Hidup kerja apa Nanti setahun setelah kita kerja Bapak ibu semua sebagai Apa Yang ada di bidang penguasa Tanya lagi Kebunur-bunur yang ada Kamu sudah kerja apa Yang Apa Awal tahun kamu sampaikan apa Sekarang sudah kamu selesainnya Belum Tanya kemudian Setahulah Tanya kemudian lagi Semuanya yang bekerja Tapi kalau hanya kita ini Penguiden dikasih masalah Kemudian Yang kita semuanya tahu masalahnya Yaitu itu saja Apalagi di tanggung itu dibanding Ke Ke Ciri Wong Maksud saya Ya Nah kan iya Kita semua sudah berarti kok Bagaimana menyelesaikan masalah itu Yang dikasih masalahnya Apalagi semua Sekarang Membagi kerja apa Itu kerja apalah Di sebuah kerja apa Kita kontrol terus Dan yang sebenar kontrolnya Yang kita Yang DKI kerja apa Kalau kurang Itu Pemerintah pusat bisa Suntai apa Kita kerja Terus sederhana Sifat-sifat saja Saya juga gak mau berpikir Yang Ilmiah-ilmiah Itu sudah ilmiah Semuanya Sudah ada itu Kita kerja Nanti tinggal Lima tahun Setiap tahun Ditanya terus Tanya terus Nanti lima tahun Sudah Problasenya Seperti apa Akan menyelesaikan masalah Seperti apa Bapaknya Rapat-rapat Ya Hasilnya Hasilnya rapat Kemudian Belusukan Ini saya juga Tengah-tengah Banyak yang Menyampaikan Itu pencipraan Itu Apa itu Gak ada gunanya Saya Menuju ke sebuah tempat Itu saya sudah pegang data Menuju ke sebuah kampung Saya tidak survei sebelumnya Ada orang dulu yang Prasurvei dulu Masalah di sana apa Kalau saya datang tidak Kalau tidak Ngapain saya harus datang Cukup diselesaikan Lurah atau Cama cukup Tapi kalau ada masalah-masalah Ya saya harus datang Kalau tidak Bagaimana saya tahu Medan masalah Bagaimana saya tahu Permasalahan rakyat Bagaimana saya tahu Problem-problem yang ada di lapangan Yang ada di kampung Tidak akan tahu Apalagi Saya dari Solo Saya harus Saya ingin Menguasai masalah Menguasai beda Menguasai persoal Menguasai problem Yang ada di lapangan Ya sekarang ini Kalau Bapak itu tes Saya berani di tes Lebih tahu saya Lebih tahu Kepala dinas Menguasai problem Yang ada di kampung Menguasai problem Yang ada di Kali Ciliwung Atau Kali Sandak Kali Apa Sunter Atau Kali Anoke Atau Keruput Dan yang lain-lainnya Saya berani Saya dadu Ayo Tahu mana Lebih tahu siapa Kepala dinas yang belum pernah Masuk goro-goro Sudah 30 tahun Bekerja di Penrop Ya karena memang kita Memang kita Sama-sama di Yang ada di bawah tanah Maka di atas tanah Kalau tidak ya Kalau ditanya Benturan dengan Saya mau Minta di BK Ya Aku pernah saya Minta-minta seperti Kadang-kadang juga Saya kerjain juga Saya jalan Kaki dari kampung Ke kampung Jauh sekali Mungkin ada yang 15 kilo Ada yang 10 kilo Ada yang Pernah saya Apa lakukan itu Kalau yang Apa Yang Wartawan Dari TV Pegang apa itu Kamera gini Saya kan gak pegang apa-apa Coba Keluar mana Kemudian Saya lihat ke belakang Sudah hilang Satu persatu Ada yang ngomong dengan saya Apa Yang Yang Pak Terima kasih Pak Saya ini sudah Apa Dua bulan Berada dan saya Bilang 6 kilo Gak usah ke Apa Ke Slider Center Atau ke Ya ke gym Atau ke manapun Jadi ya Pak Ngikuti saya Saya bisa Beratnya bisa Kurang 6 kilo Pada bayar Mungkin bayar 100 juta 200 juta Belum tentu Berkurang 6 kilo Jadi Ber Terima kasih lah Kepada saya Ada juga Sering kan saya ajak Lari juga Memang saya Sengaja Saya lari Saya kan hanya Tengk purus Saya hentek Lari saja Begitu sampai Di lokasi Mereka juga sampai Tanya apa Ya Pak Saya itu Seringat Saya itu Tanya dekat sini Ada yang gak Tahu saya ada apa Gak Tanya apa Tanya gak Gak bisa Tanya ambil Karena Gak Gak artinya Saya yang ingin Ingin menyampaikan Saya tidak pernah mengajak Saya tidak pernah meminta Untuk dibayarkan Tidak Bahwa Apa Rekan-rekan baik Saya ini mengikuti saya Saya gak bisa menonat Karena memang Kita sama-sama Untuk kerja Saya punya tugas Pak Tawan juga punya tugas Dia juga punya tugas Mesin-mesin Kemudian Om J tadi Apa ya Dukti mengenai Om J itu masalah Mencipta Guru swastanya Berius banget ini Tundangan TKD Tumpangan Kinerja gairah Saya masih Belum berarti Saya terus terang Masa-masa yang berkaitan Dengan Apa Teknik seperti ini Banyak yang belum Masai Ada yang Tanya Bagaimana sih Pak menurut perda ini PT ini Atau Pergub ini Anu gak Pertama saya Jangan tanya Yang kayak gini pak Saya pusing Saya bekerja itu Tidak atas dasar Pergub atau apa Mungkin saya sejarah Paling-paling Nanti Pairu ada Ini Pak Itu Menurut pergub Gak bener Pak Paling-paling Dari Perjalanan saya Seratus Tadi Baru Satu Yang biasa Sebagai manusia Tapi Bapak saya Bekerja Tidak atas dasar Mikir-pikir Sampai Seperti Lutuh Tidak Saya Maksud saya Pikir harus Kita harus Mau berjalan Bersyukar Saya Pikir Udah-Udah Mau Pikir Kampung Pikir Pergu Mau Sebuah Apa Daerah Pikir Perda Tidak Saya Berjalan Seperti Saya Berjalan Gitu Saya Jadi Mohon maaf Saya Belum bisa Menjawab Saya memang Karena Saya Enggerti Masa TKD Tapi Saya Jadi Saya Lihatlah Apakah Memungkinkan Duru swasta Diberi Tujaman TKD Singkatannya Apa Tujaman Pinerjaan Daerah Tujaman 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 Kemudian Untuk langkah-langkah Menghujungkan Jakarta Mungkin Sudah Saya Sampaikan Kalau yang Dulu-dulu Lahan-lahan Itu banyak Dibeli oleh Lahan kita Banyak Dibeli oleh Dibeli oleh Dibroper Lahan Tidak Lahan negara Banyak Dibeli oleh Pongan Bang Sekarang Mau saya Balik Lahan-lahan Mereka Mau Kita Beli Mau Kita Beli Tahun Ini Tahun Ini Kita Beli Bede 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 28 Hektar Itu Pada Priario Dan Sekitarnya Sudah Dimiliki Pengembang Kita Beli Seharga Sudah Dibayar Tidak Tau Pakai Belang Atau Tidak Berarti Dengan Apresel Apa H-U-B Berarti Tidak Untanya H-850 Milian H-850 Milian Kita Beli Hanya Kita Nanti Akan Pakai Untuk Ruang Publik Ruang Terbuka Hijau Dan Mungkin Juga Kayak Gutaniel Garden Tapi Di Tanah Potai Itu Bersanya Tempat Ada Tempat Yang lain Yang BFB Ada 32 Hektar Jika Tahun Ini Kita Mulai Selain Stadion Yang Makan Kira-kira 10 Hektar Sisanya 20 Hektar H-850 H-850 Ruang Terbuka Hijau Yang Tingkatannya Lebih Atas H-850 H-850 Yang Menyakut Hal-hal Yang Lain Ketosistem Dan Lain-lain Ini Kita Lakukan Terus Kalau Lalu Kita Menganggap Untuk Beli Lahar Mungkin Hampir 2 Tres H-850 Hampir 2 Tres Sekali Karena Kalau Enggak Kita Beli Sudah Naik Atau Sudah Dipegang Mulai Apa Mengembang-memembang Diplomor Diplomor Dan Kalau Kalau Jadinya Membangunan Lalu Terus Kita Lakukan Secara Dia-dia Sehingga Kenapa Kita Punya Misalnya Januari Yang Lalu Apa Seragam PNS Dengan Pak Kanada Getawi Dan Yang Kedua Tahun Ini Kita Akan Buat Masjid Raya Tapi Yang Karakternya Getawi Karakter Yang Lai Karena Masjid-masjid Selama Getawi Yang Saya Lihat Di Malunda Di Apa Dekat Apa itu Sipitong Sangat bagus Sekali Kemudian Ada Di Nampung Bandan Ada Sebuah Masjid Selama Bagus Di Masjid Di Luar Batang Juga Bagus Kalian Mungkin Nanti Di Perbesar Jika Menjadi Sebuah Karakter Petawi Yang Diatan Kita Juga Tahun Ini Mulai Akan Paksa Kalau Yang Untuk Kantor Kita Kantor Kantor Jangan Dan Yang Lain Juga Sudah Langsung Saya Perintah Agar Setiap Bangunan Itu Karakter Petawinya Ada Entah Nyalis Plak Nya Nampak Terbanya Harus Ada Kemudian Agar Kita Paksa Juga Kaudara Parteran Juga Sama Sehingga Karakter Itu Mudul Identitas Kota Juga Juga Jakarta Sama Misalnya Dengan Seoul Singapura Paris Kita Ngikuti Mereka Kita Harus Punya Sebuah Kota Sebuah Ibu Kota Yang Punya Karakter Dan Itu Meluncur Dari Karakter Bangunannya Dari Landscape Kotanya Landscape Kehijauannya Landscape Tamanya Semuanya Harus Harus Dimulai Dengan Karakter Karakter Kita Sendiri Jangan Sampai Kita Malah Tanaman Tanaman Yang Import Tanaman Kita Sendiri Banyak Yang Bagus Sehingga Ini Selalu Saya Sampaikan Kepada Dinasari Agar Karakter Kota Itu Muncul Identitas Kota Itu Muncul Sehingga Nanti Kita Membangun Sebuah Posisoning Kota Membangun Sebuah Difresiasi Kota Membangun Sebuah City Branding Itu Gapak Pakat Amu Jokowi Gapak Ini Ini Perlu Dibangun Posisoning Difresiasi Apa Brand Kota Kemudian Cara Promosi Kota Sebagai Sama Produk Itu Meru Sekali Begitu Yang Namanya Transport Masa Itu Sekelas Jakarta Sudah Tidak Sudah Tidak Bisa Dibilang Gak Usah Dipikir Hati Itu Dibendukan Tah Yang Namanya MRT Tah Yang Namun Nolil Tah Yang Namanya Apa Basri Tah Yang Namanya Pokaja Metromini Semuanya Dibendukan Karena Apa Kereta Api Karena Itu Memang Memang Apa Memang Tidak Bisa Didari Kalau Pak Ini Jakarta Tidak Majat Dan Nanti Memang Ini Kita Koneksikan Kita Integrasikan Bulan Ini Kita Putuskan Untuk Dimulai MRT Sama Monore Langsung Dua-duanya Karena Dua-duanya Ini Bapak Ibu Sudah 26 Derencanakan Sudah 26 Sebelum Kau Lalu Punya Apa Itu Monore Sebelum Bangkok Punya MRT Monore Sudah Sudah Punya Rencana Sudah Punya Rencana Tapi Tidak Punya Eksekusi 26 Tahun Sehingga Saya Apain Harusnya Pidikin Panjang-panjang Saya Kalkulasi Saya Hitung Nanti Tidak Memberakan Masyarakat Nanti Tidak Tidak Memberakan Subsidi Dari APBD Sudah Jalan Hal yang mudah Jalan Dipasuk kita Ada Tadi Kita Baru Saja Dari Kementerian Perhubungan Tanya Pak Ini Nanti Apa Apakan Monore Yang dari East West Itu Belum Masuk Ke RT RW Ya Nanti Tanya Pak RW viele Jawab Selalu Sulit Ya RT RW Membaca Kita Ya Gimana Cara Itu Dimasukkan Itu Sudah Sudah Su Hal Mudah Yang disulit Dan Undang 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 Sudah Agar Ini Bisa Masuk Asal Itu Manfaat Kuncinya Itu itu aja asal ini manfaat hal itu gak manfaatnya lupakan masih tanya sama aduh saya kadang-kadang ditanya itu jawaban saya gitu aja ini kan belum masih RT-RB Pak ya nanti tanya ke Pak RT sama Pak RB nah gimana saya pikir pusing-pusing membawa orang banyak sekali nomor 2 itu ponore juga bisa membawa orang dalam jumlah yang agak sedang kemudian yang busway itu yang lebih kecil lebih rendah dari itu kemudian busway dan kereta api itu sudah bisa membawa banyak tapi yang namanya busway kopaljaya dan menurut ini menjadi feedernya bagaimana dari ini meluncannya ini dibawa ke daerah dimana penumpang-penumpang itu akan turun dan itu juga seperti yang namanya blueprint transportasi Masa Jakarta juga sudah ada ya sudah tidak mengkoneksikan dan dikoneksikan diintregasikan agar semuanya sanggup setelah turun dari RKT bisa meloncat ke monorail kalau mau menuju ke mana kalau sudah meloncat dari monorail bisa meloncat ke busway kalau ingin menuju ke mana semua orang jadi nyaman untuk menggunakan transportasi masak dan saya nanti akan saya paksa orang mau tidak mau harusnya itu dengan apa pajak parkir yang tinggi parkir di daerah misalnya sekitar Rai 500.000 juga dengan ERP masuk ke sebuah jalan harus bayar dengan sistem ini aja sistem kartu jadi lewat itu langsung apa duit kita hilang 200 ribu hilang 100 ribu biar kapok semuanya dia ditemukan oleh presiden ini mungkin harus dipersihkan saja dan saya kira saya merupakan saja ini yang ini aja pak segera saya akan pak yang diubah bapak lihat jadi gini saya harus ngomong apadanya harus ngomong apadanya sampai sekarang menyelesaikan masalah yang namanya BGOT karena BGOT itu memang tidak dampak tidak dampak kita dengan cara kasiya juga ada yang mengatakan itu tidak manusiawi memegang dina acara asal aja pasti juga akan tidak manusia sehingga saya ini sekarang ingin bertanya kepada bagian semuanya sampai detik ini dina sosial memang belum mempunyai sebuah perobosan sehingga yang ada di jalan itu bisa bersih dan gila belum punya dan sudah bertahun-tahun acara pidiatannya itu saja menonton rutinitas dan tidak ada sebuah perbosan sehingga sekali lagi saya ingin bertanya nanti tolong ditulis saja di kompas yang bagaimana saya keluar dari yang ditanyakan dia kalau hanya yang saya ceritakan juga yang sudah dilakukan ini itu-itu saja dan itu kan tidak bisa, saya akan pasalah saya pernah waktu itu di Solo ini, ini cerita cerita kosong saja, mengenai apa anggaran anggaran itu setiap tahun saya lihat selama 20 tahun itu muncul terus 300 juta 300 juta itu muncul terus apa anggaran yang namanya pebinaan PSK saya tanya ke albina sosial saya waktu itu itu benar uang 300 juta itu PSK di Solo bertambah atau berkurang? saya bingung ano pak, ano pak, ano pak bertambah pak lalu 300 juta itu apa disini juga sama saja anggaran dari sekutu ada itu sudah 20-20 tahun sekarang saya sampaikan pada dunia saya udahlah, jangan membuat anggaran yang 300 juta buat aja 15 keyat atau 30 min sehingga saya mencairkan duitnya tapi masalahnya tuntas masalahnya selesai apa? silahkan berproposan saya tunggu 8 tahun gak pernah proposan itu masuk ke saya artinya memang itu gak bukan sesuatu yang muda tapi silahkan tulis kalau memang ada sebuah perbosan untuk melujuk penyiasaan masalah saya tanya lagi pak apa kamu bagian ke akhir pak, sebagai kandang adik Ravini itu punya poli dan kalau mempunyai presiden hari ini saat ini tak apa lah saya bingung saya bingung saya bingung silahkan kumpulin blogger silahkan yang Twitter kumpulin silahkan Facebooker kumpulin silahkan semuanya yang datangin semuanya memang itu forumnya bermanfaat yang terakhir jawaban apa dari pertanyaan tadi saya ingin bekerja kursi banjir dan kursi macet oke guys ini penutup diberhasilkan terakhir oke selanjutnya maski maski pemeriksaan diberhasilkan dari kompas dokong cedera mata alakadari ini pak dokomi sebagai datangnya dari kita berkompasi ada dari pas dokong terakhir terakhir selamat menikmati